Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini Kang udah tes konflik King konflik dari gigam Nikita yaitu konflik King Kong mode ultra-wet ini sangat jernih sekali ya guys untuk hasilnya itu malam sangat sempurna di Davis pojok S3 ini konflik King Kong Ultra-wet kita coba lihat ini tanpa diedit jadi hasilnya itu sangat jernih sangat mantap ini yaitu konflik ini posisinya gelap gulita ya jadi posisinya itu gelap gulita kita cek dulu hasilnya kita cek dulu hasilnya ini ya guys hasilnya itu sangat jernih Hai ini ya jadi enggak perlu ngedit lagi guys ya sudah jernih banget tanpa diedit pun sudah bagus ini adalah konflik dari King Kong Ultra-wet ya kita cek dulu sekarang kita coba mode Ultra-wetnya di malam hari ini Kang Huda pakai silikon nanti pasti ini warnanya nanti biru ini pakai silikon yang full ini guys kita coba aja ya pakai mode Ultra-wetnya di malam hari kemarin sudah cek yang siang nanti usahakan kalau tes mode Ultra-wet silikonnya dilepas ya biar nanti tidak bingkai biasanya itu bingkai guys kalau nggak ada silikonya ini yang mode Ultra-wetnya jadi lebih lebar yang paling kanan itu mode ultra-wetnya jadi kalau mode ultrawide itu tidak seterang mode mode kalau mode ultrawide itu masih ada bintik-bintiknya, tapi kalau kita menggunakan mode kamera utamanya itu lebih jenis seperti ini jadi, Kang Huda sarankan kalau buat, pakai yang tengah ini yang tengah ini yang Convex King Kong ini Kang Huda gunakan yang Convex King Kong King Kong yang ultrawide yang ini guys, ultrawide bagi Kang Huda ini seperti ini nanti hasilnya sangat jernih banget disini berdurasi sekitar 4 menitan tapi nanti tidak perlu menunggu sampai selesai ini ya guys, jadi Convex King Kong itu sangat jernih dan mantap di Davis Poco X3 bahkan ini di Redmi Note 9 pun sudah jernih jadi ini Convex-nya global bisa digunakan di Davis Mediatek maupun Snapdragon ini posisinya sangat gelap kita stop aja jadi tidak perlu menunggu sampai selesai sebentar ini guys, jadi sangat jernih tidak di edit pun sudah bagus untuk hasilnya ya Convex King Kong ultrawide kita coba sekali lagi kesana guys yang agak gelap jangan lupa nanti dibuat yang ini guys jarak jauh ya biar fokusnya itu bisa otomatis selamat menunggu selamat menunggu jadi warnanya itu sangat sempurna dan tidak terlalu over warnanya itu tajam tapi detail kita tunggu dulu kita matikan aja nanti di menit 3.00 jadi tidak perlu menunggu sampai full 3 menit untuk waktunya jadi nanti untuk linknya nanti saya letakkan di bawah di skis video untuk link caranya dan memasukkan konflik nanti sudah ada kemarin sudah kamu udah tes di mode siang bagus sekarang kamu udah tes untuk mode malamnya jadi tidak perlu menunggu sampai selesai ini ya jadi hasilnya sangat jernih jadi kalau objeknya pas ya bagus guys jadi memang ambil foto itu butuh apa ya butuh keahlian sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh